kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeta nah di video kali ini teman-teman disini saya akan coba tes di Poco XNFC ya sebelumnya saya coba tes di Poco X3 Pro untuk Poco launcher terbaru nah kebetulan disini untuk Poco XNFC dia masih menggunakan MIUI 12.5.6 yang terbaru nah apakah kalau kita coba upgrade dengan Poco launcher terbaru apakah fiturnya akan maksimal dan kita akan coba saja teman-teman sini kita akan coba tes ya nah versi Poco launcher yang ada di si Poco XNFC ini Mari kita coba lihat teman-teman ya untuk versinya sini kita masuk ke dalam seperti biasa ya ke aplikasi kalau aplikasi kita cari disini Poco launcher dan disini versinya 222 186 31202 1516 teman-teman ini versinya ini versi setelah update ya karena kita bisa an install update nih ini dia sudah versi yang terbaru untuk si Poco launcher di Poco X3 NFC Oke kita coba lihat di sini kita cubit tampilannya masih seperti ini teman-teman ya dan kita coba masuk ke dalam setting kemudian ke efek transisi nah dia bisa pilih yang kubus bisa ini bisa ini bisa nah sebelumnya disini setelah kita update ke Poco launcher terbaru dia malah nggak bisa teman-teman ya contoh disini ini di Poco X3 NFC eh ini di Poco X3 Pro sorry kita ke settingnya kemudian ke efek transisi nah kita nggak bisa menggunakan yang kubus seperti ini ya teman-teman ini nggak bisa kemudian kalau kita coba lihat di sini sepintas ya nah kita coba memasuk lagi sini teman-teman nah kita ke setting nah disini seperti ini jadi di versi yang terbaru tuh kita ada settingan untuk susunan layarnya kita bisa setting di 4x6 atau di 5x6 kalau yang disini yang versi bawaan untuk Poco X3 NFC dia nggak ada teman-teman seperti ini ya kemudian kita coba ke lainnya nah di lainnya ini layar utama seperti ini kemudian disini ada layar satu ya Nah ini nih bedanya teman-teman ya nanti Apakah setelah di upgrade layar satu ini akan tetap ada di Poco X3 NFC karena ini ada apk atau app volt teman-teman sedangkan untuk dipilih di Poco X3 Pro dia nggak ada nah ini bisa karena memang untuk di Poco X3 Pro sudah saya jelaskan di video sebelumnya di MIUI 13 Global itu dilangkan teman-teman atau nggak ada untuk aplikasi volt ini jadi hanya ada Google Discover saja seperti itu ya oke nah untuk di id atau Indonesia ini ada nih kebetulan ini untuk Poco X3 NFC dia ini adalah ROMnya id atau Indonesia teman-teman versi stabil MIUI 12.5.6 oke nah disini kita akan coba install teman-teman ya untuk aplikasi Poco launcher yang terbaru teman-teman kita coba lihat nanti perbedaannya apa saja disini ya di Poco X3 NFC karena ada juga yang komentar kalau di Poco X3 NFC bisa nggak ya Nah jadi untuk di Poco X3 NFC ini mewakili bagi teman-teman yang udah ada di MIUI 12.5 ke atas ya versinya kalau misalkan disini worth it atau bagus dan ada aplikasi volt di aplikasi Poco launcher nya berarti worth it teman-teman untuk di upgrade ya Nah oke teman-teman disini langsung saja kita coba install aplikasi Poco launcher nya ya di sini sudah saya siapkan kita kita saja install ya lain dia ada notifikasi Apakah Anda ingin menginstall update ke aplikasi bawaan nah data Anda yang ada saat ini tidak akan hilang Oke langsung aja kita install teman-teman ya kita coba lihat di sini apakah bisa atau tidak ya terinstall atau tidak Oke ternyata aplikasinya terinstall teman-teman kita coba lihat sedang memindahnya dulu nih Nah sekarang kita coba lihat rinciannya dan sekarang sudah di versi terbaru teman-teman ya Oke disini kita langsung aja keluarkan dari set aplikasi Nah seperti ini teman-teman ya ini udah sama persis seperti yang ada di versi Poco X3 Pro sebelumnya oke dan disini kita coba langsung saja cubit nah kan tampilannya sekarang udah sama seperti yang ada di Poco X3 Pro tadi sebelumnya enggak seperti ini teman-teman Oke selanjutnya kita coba langsung saja masuk ke sini ya ke settingnya nah seperti ini kemudian juga settingnya Apakah di Poco SNFC efek transisi nya bisa dipakai sama ternyata teman-teman tuh dia nggak bisa pakai yang ini sama persis seperti yang ada di Poco X3 Pro ini kemungkinan bug nih teman-teman ya di Poco loncernya dia nggak bisa tuh oke nah kemudian disini kita coba lihat di bagian settingnya lagi ya kemudian ke lainnya disini masuk ke lainnya nah ternyata disini betul teman-teman untuk di bagian atau versi Indonesia di sini ada layar satu dan disini ada aplikasi fold nah ini bedanya ya dengan yang ada di versi MIUI global tuh lihat teman-teman ya Nah ini sama tuh Poco launcher laci aplikasi di sini ada layar strip satu kalau disini ini nggak ada Google discover langsung seperti ini tampilannya Nah kalau di versi Indonesia di sini ada layar satu dan kita bisa pilih mau pakai apa aplikasi fold atau kita bisa menggunakan Google discover nah seperti itu teman-teman ya Oke untuk di versi kali ini cuman sayangnya memang sepertinya disini untuk versi ini masih ada bug ya masih ada bug di efek transisi teman-teman banget Nah sebelumnya ya di sebelum update ke versi terbaru ini itu efek transisi bisa disini teman-teman ya Nah ini di efek transisi ini bisa nih seperti itu ya ini sekarang nggak bisa tuh kita nggak bisa geser dan kita nggak bisa pakai yang kubus ya Nah ini sayang sekali di sini nih mudah-mudahan nanti di update selanjutnya untuk di Poco X3 Pro Poco SNFC ataupun di Poco series ya update Poco launchernya itu bisa diperbaiki Oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini bagi teman-teman di sini yang penasaran di Poco X3 NFC untuk update versi Poco launcher terbaru dan ini hasilnya seperti ini teman-teman ini saya coba tes di MIUI 12.5.6 ya atau divasi versi MIUI 12.5 lah belum di MIUI 13 jadi tadi bisa di install cuman yaitu tadi ada bug di bagian transisinya ya seperti itu nah di transisi ini teman-teman masih ada ada bugnya di efek transisi ya seperti itu nah ini aja nggak bisa oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini udah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan atau rasa penasaran teman-teman yang di MIUI 12.5 ataupun di smartphone Poco X3 NFC Oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya Hai selamat menikmati